Intro Baiklah kita akan membahas tentang siklus sel Gambar umum perangan kunci pembelahan sel Kemampuan organisme untuk bereproduksi adalah salah satu ciri paling baik untuk membedakan makhluk hidup dari matahari yang tak hidup Keberlanjutan kehidupan didasarkan pada reproduksi sel atau pembelahan sel Pada organisme uniselular, pembelahan satu sel memproduksi keseluruhan organisme Organisme multiselular bergantung pada pembelahan sel Untuk perkembangan dari sel terfertilisasi, pertumbuhan, dan perbaikan Pembelahan sel merupakan bagian integral dari siklus sel Kehidupan sel dari pembentukan sampai pembelahan Pembelahan sel menghasilkan sel-sel anakan yang identik secara genetik Sebagian besar pembelahan sel menghasilkan sel-sel anakan dengan informasi genetik yang identik yaitu DNA Tipe khusus pembelahan sel menghasilkan sel-sel anakan yang tidak identik Gamet atau sperma dan sel telur Organisme sel-sel anakan dari genetik DNA yang dimiliki oleh sel informasi genetiknya disebut genom Genom dapat terdiri atas satu molekul DNA DNA tunggal umumnya terdapat pada sel prokaryot Dan sejumlah molekul DNA umumnya terdapat pada sel eokaryot Molekul DNA dalam satu sel dikemas menjadi kromosom Ini merupakan gambar kromosom eokaryot Kromosom diwarnai umum terlihat dalam memulai sel dari tumbuhan blot lili afrika Benang-benang merah tipis pada sitoplasma Yang memiliki kromosom merupakan sitoskeleton Sel ini sedang bersiap-siap untuk membelah Jadi ini merupakan kromosom eokaryot Pada tumbuhan blot lili afrika Yang mana kromosom ditunjukkan pada warna umum Dan benang-benang merah pada sitoplasma Yang mengelilingi nukles merupakan sitoskeleton Ini merupakan sel yang bersiap-siap untuk membelah Sebelum sel bisa membelah Untuk menghasilkan anakan yang identik dengan induknya secara genetik Semua DNA disalim Kemudian kedua salinan tersebut dipisahkan sedemikian rupa Sehingga sel anakan memiliki genom yang lengkap Setiap spesies eokaryot memiliki jumlah kromosom yang khas dalam setiap nukleosel Sel somatik Semua sel tubuh kecuali sel reproduksi Memiliki dua set kromosom Garmet Sel-sel reproduksi Spermarin sel telur Memiliki kromosom yang berjumlah separuh dari kromosom sel somatik Kromosom eokaryot terbuat dari kromatin, kompleks, dan protein yang berkondensasi selama pembelahan sel Distribusi kromosom sel Dalam persiapan untuk pembelahan sel eokaryot Kromosom yang bersiap untuk membelah setiap kromosomnya Setiap kromosom di duplikasi Sebelum kromosom di duplikasi, kromosom memiliki satu molekul DNA tunggal Begitu kromosom memiliki kromosom memiliki dua kromatik saudara yang berhubungkan berdasarkan panjangnya oleh koleksi kromatik saudara Yang mana setiap kromatik saudara itu memiliki satu salinan molekul DNA Tempat berkatnya kromatik saudara itu dinamakan sentromer Begitu kromosom di duplikasi menghasilkan kromatik saudara Kromatik saudara mengalami pemisahan kromatik saudara menjadi dua kromosom Dan mendistribusikan keduanya ke dua sel anakan saat pembelahan sel Jadi pada proses pembelahan sel Pada proses pembelahan sel, setiap kromatik saudara dari masing-masing kromosom terduplikasi Memisah dan bergerak menuju kedua nukleus baru Setiap nukleus terbentuk pada masing-masing ujung sel Begitu kedua kromatik saudara memisah Keduanya dianggap sebagai kromosom individual Karena setiap nukleus baru memiliki kromosom yang identik dengan induknya Pembelahan sel iukernya terdiri atas mitosis, pembelahan nukleus Dan sitogenesis, pembelahan sitoplasma Dalamnya dihasilkan melalui variasi pembelahan sel yang disebut meiosis Meiosis menghasilkan sel anakan non-identik yang hanya memiliki satu set kromosom Sehingga jumlah kromosomnya hanya separuh dari sel induknya Fasa mitotik silih berganti dengan interfase dalam siklus sel Pada tahun 1882, ahli anatomi Jerman bernama Walderfeldning Mengembangkan zat warna untuk mengamati perlaku kromosom sama mitosis dan sitogenesis Fasa-fasa siklus sel, siklus sel terdiri atas fase mitotik yang mencangkup mitosis dan sitogenesis Dan interfase pada saat ini sel bertumbuh dan membuat salingan kromosom-kromosomnya Sebagai persiapan untuk pembelahan sel Interfase sekitar 90% dari siklus sel dapat dibagi menjadi beberapa subfase Yaitu fase G1 atau G pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau G2 Sel bertumbuh selama ketiga subfase tetapi kromosom diduplikasi hanya pada fase S Siklus sel seperti sudah dijelaskan tadi Fase-fase siklus sel itu yaitu fase interfase atau fase persiapan dan fase mitotik Pada fase interfase memiliki 3 subfase yaitu G1, S, dan G2 Pada G1 tidak mengalami pembelahan nukleus-nukleus membesar, sitoplasma bertambah Pada fase ini juga kromosom belum dikempak pada mikroskop cahaya Pada fase ini sel beristirahat Selanjutnya pada fase S atau fase sintesis DNA Dengan cara replikasi untuk membentuk DNA baru Menuju fase ketiga yaitu G2 atau G2 Yaitu di mana DNA akan diubah menjadi protein Yang mana akan diubah terlebih dahulu menjadi mRNA Melalui tahap transkripsi karena membawa pesan yaitu e-messenger Setelah diubah menjadi mRNA, mRNA akan diterjemahkan menjadi protein melalui tahap transkripsi Selanjutnya yaitu ada fase mitotik Ada mitosis dan sitokinesis Pada fase ini ada tahap PEMAT Profase, metafase, anapfase, dan telapase Pada fase ini sel membelah melalui nukleus dan mendistribusikan promosom ke nukleus anakan Sitokinesis membelah sitoplasma menghasilkan buah sel anakan yang identik dengan imbatnya Seperti sudah dijelaskan tadi Mitotik secara konvensional dibagi menjadi 5 fase Profase, prometafase, metafase, anapfase, dan telapase Sitokinesis berlangsung baik pada akhir telapase Selanjutnya yaitu PEMBELAHAN MITOTIK PADA SEL HEWAN Fase pertama itu adalah fase G2, interfase Interfase adalah berode pembelahan sel satu dengan sel selanjutnya pada sikus pembelahan sel Pada berode ini sel molekul DNA yang ada pada inti sel Akan tereplikasi dan akan membuat kerulang seperti Selanjutnya adalah fase Profase Fase Profase disini seser kromatinnya akan tertumpat menjadi lebih rapat Sehingga akan terkondensasi Selanjutnya, nukleusnya akan menyak Terbentuknya melendong-lendong mitotik awal Dan sentrosomnya akan bergerak menjauhi Saling menjauhi Nah, selanjutnya adalah fase Profase Nah, pada fase Profase disini Mikrotubulus yang menjuru pada sentrosom Akan memasuki wilayah nukleus Selanjutnya, kromosomnya akan terkondensasi Mikrotubulus yang menangkap pada kinectocore Disebut mikrotubulus kinectocore Sedangkan mikrotubulus yang tukang tinggi Disebut dengan mikrotubulus non-kinectocore Selanjutnya, ini adalah fase Metafase Fase Metafase adalah fase yang paling lama Sekitar 20 menit Pada fase Metafase Kromosomnya akan berjejar Pada lantai Metafase Selanjutnya, disini ada fase Anafase Fase Anafase adalah fase yang paling pendek Nah, pada fase Anafase ini Kromatiknya akan mulai terbelah Sehingga kromosom tersebut akan saling tarik-menarik ke ujung sel Selanjutnya adalah fase Telofase Nah, pada fase Telofase ini Dua nukleus anakan sudah mulai terbentuk yang sama identik Selanjutnya, terbentuklah selaku nukleus Pada fase Cytopinesis Terbentuknya dilakukan penyebabkan yang akan menghasilkan sel yang sama identik Gelendong mitotik pengamatan lebih dekat Gelendong mitotik adalah aparatus mikrotubulus yang mengendalikan gerakan kromosom selama meiosis Selama profase, perakitan mikrotubulus gelendong dimulai dari sentrosom Pusat pengorganisasian mikrotubulus Sentrosom bereplikasi Membentuk dua sentrosom yang bergerak ke ujung berseberangan dari sel Ketika mikrotubulus gelendong tumbuh keluar dari sentrosom Aster atau susunan radial mikrotubulus pendek Membentang dari setiap kromosom Gelendong mencakup sentrosom, mikrotubulus gelendong, dan aster Selanjutnya, selama prometa fase Beberapa mikrotubulus gelendong melangkat ke imektakor Kromosom dan mulai bergerak ke kromosom Pada metafase, kromosom berjajar di lempeng metafase Bidang tengah antara kedua kutub gelendong Nah, di sini ada sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan Yang pertama itu adalah sel hewan Nah, di sel hewan di sini, sitokinesis digunakan dengan penyibakan atau cleavage Nah, ciri utama dari cleavage adalah kemunculan melakukan penyibakan Nah, di sisi pelakukan yang menghadap ke sitoplasma Terdapat cincin kontraktil yang dari mikrofilamen meosin Mikrofilamen aktin yang terasosiasi oleh molekul meosin Nah, saat mikrofilamen aktin berinteraksi dengan molekul meosin Yang akan mengakibatkan cincin berkontraksi Nah, semakin kontraksi yang semakin dalam Maka lekan penyibakan ini akan terbagi menjadi dua Yang mengaksikan dua sel yang sama teksis Selanjutnya, di sini ada pembentukan lempeng pada sel tumbuhan atau tel Pada sel tumbuhan, di sini tidak ada lekan dan penyibakan Yang hanya adalah pembentukan lempeng pada sel tumbuhan Pada saat telafasal, di sini vesikel-vesikel yang berasal dari aparatus kolegi Yang bergerak di sepanjang mikrotubulus yang menuju ke tengah sel Ketengah sel, yang akan menghasilkan lempeng sel Selanjutnya, lempeng sel akan memenuhi ruangan tersebut Yang akan menghasilkan sel anakan Selanjutnya, di sini ada mitosis pada sel tumbuhan Yang pertama adalah provasal Kromatinnya akan terkondensasi Dan nuklesnya mulai menyap Selanjutnya, ada fase Ada fase prometalfasal Di sini, kromosom diskretnya mulai terlihat Dan masing-masing terdiri dari atas dua kromatid Kromatid saudara yang identik dan berjejer Yang identik dan berjejer Nantinya, dalam prometalfasal Selaku nukleus akan terfragmentasi Selanjutnya, pada fase metalfasal Di sini, gelendong telah tenyak Gelendongnya telah tenyak Dan semua kromosom yang melekat pada mikrotubulus Di bagian kinektokor Mikrotubulus dalam kinektokor Berada pada lempeng metafasal Selanjutnya, yaitu fase Dan juga adalah fase anafasal Di sini, kromatid dari masing-masing kromosom Telah terpisah Dan kromosom anakan Bergerak ke ujung-ujung sel Saat mikrotubulus kinektokor memendek Selanjutnya, fase terakhir adalah fase telafasal Di sini, terdapat nukleus anakan Yang akan terbentuk Sementara itu, sitokinesis melalui Lempeng sel yang akan Membelah sitoklasa menjadi dua Tumbuh ke arah Tepi sel induk Selanjutnya, yaitu pembelahan binar Propaliota atau bakteri dan arkea Bereproduksi melalui sejenis pembelahan sel Yang disebut pembelahan binar Pada pembelahan binar Kromosom bereplikasi Di tempat akal replikasi Atau oligo replikasi Dan kedua kromosom anakan Secara aktif bergerak menjauh Terlihat pada gambar ini Yaitu pembelahan sel bakteri Melalui pembelahan binar Dan di sini, pada tahap ini Replikasi kromosom dimulai Di mana, satu salinan oligo Bergerak cepat ke arah ujung sel Melalui mekanisme yang belum diketahui sepenuhnya Kemudian, pada tahap selanjutnya Replikasi berlanjut Di mana, setiap ujung sel Memiliki satu salinan oligo Dan sel mulai memanjang Pada tahap selanjutnya Replikasi selesai Dan di sini terlihat Pemberan plasma tumbuh ke dalam Dan dinding sel baru Akan ditumpuh Pada tahap terakhir Dihasilkan dua selanakan identik Selanjutnya, sistem kontrol siklusel Urutan peristiwa siklusel Diarahkan oleh sistem kontrol siklusel Tersendiri Yang menyelupai sistem sebuah jam Sistem kontrol siklusel Diregulasi oleh kontrol internal dan eksternal Jam siklusel memiliki titik Pemeriksaan spesifik Tempat siklusel berhenti Sampai senyal maju terus diterima Di sini terlihat Gambar analogi mekanis Bagi sistem kontrol siklusel Pada diajian ini Batu batu loncatan tipi Di sekeliling ujung sel Berrepresentasikan urutan peristiwa Seperti halnya Sistem kontrol pada mesin cuci otomatis Sistem kontrol siklusel Berjalan dengan sendirinya Dan dijalankan oleh jam internalnya Akan tetapi Sel ini dipengaruhi oleh Regulasi internal dan eksternal Pada berbagai titik pemeriksaan Dan terlihat di sini Terdapat 3 titik pemeriksaan Yang pertama yaitu Ada titik pemeriksaan G1 atau G1 Dan yang kedua Ada titik pemeriksaan G2 atau G2 Dan yang ketiga Ada titik pemeriksaan M atau Bukatik Untuk banyak sel Titik pemeriksaan G1 Tampaknya merupakan titik yang paling penting Jika sel menerima Sinyal maju terus Pada titik pemeriksaan G1 Sel biasanya akan menyelesaikan Faso S, G2, dan M Kemudian akan membelah Jika sel tidak menerima Sinyal maju terus Sel akan keluar dari siklus Beraling ke kondisi Tak membelah Yang disebut dengan Faso G0 Terlihat pada gambar A Sel menerima Sinyal maju terus Jika sel menerima Sinyal maju terus Pada titik pemeriksaan G1 Maka sel akan lanjut Ke tahap fase S, G2, dan M Dan terlihat pada gambar B Sel tidak menerima Sinyal maju terus Jika sel tidak menerima Sinyal maju terus Pada titik pemeriksaan G1 Maka sel akan keluar dari siklus Dan masuk ke fase G0 Yaitu tahap non pembelahan Jam siklus sel, siklin, dan kinase Bergantung siklin Dua dipemerutain Pregulasi yang terlibat Dalam kontrol siklus sel, siklin Dan kinase Bergantung siklin Aktivitas siklin dan CDK Berfluktuasi selama siklus sel MPF atau faktor pendorong kedewasaan Adalah kompleks siklin CDK Yang memicu lewatnya sel Melalui titik pemeriksaan G2 Untuk memasuki fase M Kita lihat disini Ada gambar kontrol molekulasi siklus sel Pada titik pemeriksaan G2 Pada gambar A Fluktuasi dari aktivitas MPF Dan konsentrasi siklin selama siklus sel Kita lihat disini Puncak aktivitas MPF Setara dengan puncak konsentrasi siklin Dan naik selama fase S dan G2 Kemudian merasa tajam selama fase M Pada babak D Mekanisme molekular yang membantu Menglegulasi siklus sel Sintesi siklin bermula pada fase S akhir Dan bergabung pada G2 Karena terlindung dari degradasi Siklin terakumulasi Kemudian siklin yang terakumulasi tadi Bergabung dengan CDK hasil siklus ulang Dan memproduksi MPF Agar sel dapat melewati titik pemeriksaan G2 Dan menginisiasi peristiwa mitosis Pada tahap anak fase Komponen siklin dari MPF Didegradasi dan mengakhiri fase M Kemudian berlanjut ke fase G1 Pada tahap G1 ini Komponen CDK dari MPF Mulai memasuki siklus kembali Tanda berhenti dan jalan Sinyal internal dan eksternal Pada titik pemeriksaan Contoh sinyal internal Adalah imetokon tidak melekat Ke mikrotubulus berlendong Mengirim sinyal molekular Yang menunda anafase Beberapa sinyal eksternal Adalah faktor pertumbuhan Atau growth factor Protein yang dilepaskan oleh sel-sel tertentu Yang melangsang sel-sel lain Untuk membelah Contohnya Faktor pertumbuhan dari kepindarah Melangsang pembelahan sel fibroblast Manusia dalam kultur Contoh lain dari sinyal eksternal adalah Penghambatan bergantung densitas Yaitu Fenomena saat sel-sel yang berhenti-henti Berhenti membelah Dan ada juga sebagian besar sel-sel hewan Menunjukkan ketergantungan tambatan Yaitu Harus melekatnya sel-sel ke suatu substrat Agar dapat membelah Sel-sel kangkar tidak menunjukkan Pemhambatan bergantung densitas Densitas maupun ketergantungan tambatan Hilangnya kontrol siklusel pada sel-sel kangkar Sel-sel kangkar tidak merespon secara normal Terhadap mekanisme pemantauan tubuh Sel-sel kangkar mungkin tidak Membutuhkan faktor pertumbuhan Untuk tumbuh dan membelah Karena sel-sel kangkar dapat membuat Sendiri faktor pertumbuhan mereka Kemudian Sel kangkar dapat memiliki Senyal faktor pertumbuhan Tanpa kehadiran faktor pertumbuhan Selain itu Sel kangkar dapat memiliki Sistem kontrol siklusel yang tidak normal Sel normal diubah menjadi sel kangkar Melalui proses yang disebut Transformasi Sel kangkar kemudian Membentuk tumor Yaitu Masa sel abnormal dalam jaringan Yang sebenarnya normal Jika sel-sel abnormal Tetap berada di tempat asalnya Maka benjolan itu disebut Tumor jinak Tumor ganas Menginvasi jaringan di sekelilingnya Dan dapat mengalami metastasis Yaitu Menyebarkan sel kangkar ke bagian tubuh lainnya Tempat sel-sel kangkar Mungkin membentuk tumor sekunder Nah pada gambar ini Terlihat bahwa Tumor Tumbuh dari sel kangkar tunggal Kemudian Sel kangkar Sel kangkar Menginvasi jaringan di sekitarnya Dan pada gambar ini Sel kangkar menyebar melalui Pembuluh limfo Dan pembuluh darah Ke bagian-bagian tubuh yang lain Pada gambar ini Yaitu Tumor metastasis Seperti yang tadi saya jelaskan Tumor metastasis itu Adalah tumor yang tumbuh Di bagian tubuh yang lain Sebagian kecil sel kangkar Mungkin bisa bertahan hidup Dan tumbuh menjadi tumor baru Di bagian tubuh yang lain Terima kasih telah menonton!